Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka, agar menjaga pengelolaan APBN secara hati-hati. Alasannya, terdapat tekanan terhadap rupiah yang berpengaruh ke fiskal di waktu yang akan datang. Bendahara negara itu menjelaskan tekanan rupiah dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan falas oleh korporasi. Termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan. Jadi, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan akan datang, supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru, ujarnya kepada wartawan. Ada pun terhadap defisit APBN 2025 masih dalam kajian pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Sri Mulyani berharap dengan defisit APBN 2025 yang dipatok di rentang 2,21 hingga 2,8 persen, dapat membantu pemerintahan baru dalam menjalankan programnya. Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim kondisi APBN 2024 masih dalam kondisi baik meski menghadapi sejumlah tekanan. Mantan Direktur Bank Dunia itu mengaku pemerintah mengelola APBN 2024 secara hati-hati. Langkah ini diperlukan untuk menjaga persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan, khususnya terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu indikatornya, sisi defisit tahun ini diperkirakan berada di maksimum 2,8 persen. Dirinya mengatakan, pembiayaan negara terjaga baik dengan menggunakan sisa anggaran lebih tahun lalu, yang mencapai 100 triliun rupiah yang digunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui pasar. Harapannya, langkah tersebut bisa menjaga heal SBN negara pada level yang baik. Terima kasih telah menonton!